Udara, jelang peringatan hari ulang tahun Indonesia ke-76 keberdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang, TNI Angkatan Udara menggelar latihan pengibaran bendera dengan menggunakan helikopter. Dalam video yang diunggah akun Instagram militer.udara, ada enam pesawat helikopter yang dipersiapkan TNI Angkatan Udara untuk mengibarkan bendera merah putih di langit Jakarta. Penerbangan Giant Flag Merah Putih Underslung Nusantara Flight ini akan dipimpin oleh Let Call penerbang Ahmad Mulyono. Rencananya penerbangan akan dibagi ke dalam dua kelompok dengan tiga helikopter untuk masing-masing kelompoknya. Kedua elemen penerbangan ini nantinya akan mengibarkan bendera merah putih ukuran raksasa, yaitu 30 x 20 meter. Bendera merah putih raksasa ini nantinya akan diterbangkan mengelilingi langit Jakarta pada tanggal 17 Agustus nanti. Terima kasih telah menonton! Pemerintah akan menambah jumlah kuota peserta upacara kemerdekaan secara virtual menjadi 45 ribu peserta. Jumlah ini jauh lebih banyak ketimbang kuota peserta upacara kemerdekaan secara virtual pada tahun lalu yang hanya menyentuh angka 17.845 peserta. Nah, bagi masyarakat yang berminat untuk bergabung dalam upacara kemerdekaan di Istana Merdeka yang dilakukan secara virtual, dapat mendaftarkan dirinya melalui laman pandang.istana.go.id. Kita ingin membuka atau memberi kesempatan lebih luas lagi dengan menyiapkan peserta sebanyak 45 ribu. Kalau tahun kemarin kita hanya sekitar 17.845, maka kali ini dengan kapasitas yang lebih besar lagi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat atas animo maupun atensi yang tinggi, masyarakat ingin hadir secara langsung melalui virtual, maka kami tentu saja memberikan kesempatan, menghimbau, dan berterima kasih kepada para peserta yang telah hadir di pandang.istana.go.id.